Oke, di video kali ini gue akan mencoba sebuah add-on yang akan memperkeren Minecraft kalian cuy Di video kali ini aku udah nyiapin beberapa add-on yang akan merubah tampilan Minecraft kalian Mulai dari icon yang ada di Minecraft kalian menjadi lebih keren seperti ini Dan juga disini akan ada beberapa add-on yang akan merubah tampilan di in-game Minecraft kalian Mau peninggung mulai dari UI di dalam game hingga dari teksturnya cuy Dan seperti apa add-onnya? Seperti biasa aja lupa kalian like video ini dan share ke temen-temen kalian ya guys Biar temen-temen kalian bisa mengetahui kalau ada add-on keren cuy Dan jika sudah, mari kita langsung aja masuk ke videonya Oke, yuk, halo semuanya balik bersama gue Nurusnya di permainan Minecraft lagi Dan di video kali ini, seperti yang gue bilang di awal tadi gue udah nyiapin sebuah add-on yang akan memperkeren Minecraft kalian Walaupun disini enggak terlalu wah banget gitu ya kan Ini cuma merubah beberapa tampilan doang cuy Tapi itu menurut aku udah lumayan keren Biar Minecraft kalian enggak monoton gitu-gitu aja cuy Oke, kita mulai dari add-on yang pertama Oke cuy, disini untuk add-on yang pertama adalah Minecraft Live Sky dan Minecraft Live Texture Ini udah pernah aku bahas atau udah pernah aku showcase di videoku yang sebelumnya cuy Jadi kalian tinggal tonton aja ya kan Dan selanjutnya kita lanjut di bagian sini Ini adalah dungeon background Ya, ini akan merubah background di UI star menu Minecraft kalian Walaupun disini enggak terlalu berguna ya kan Dan buat kalian yang download, langsung aja cek di deskripsi Tapi, ya, enggak terlalu berguna Cuma merubah tampilan wallpaper doang ya Dan yang selanjutnya, disini ada Mojang UI Dan ini adalah add-on yang menurut aku paling keren di video kali ini Karena, ya, bisa kalian lihat di bagian kiri gitu ya guys ya Tuh, semua icon, enggak semuanya juga sih ya Ada beberapa yang enggak ada Tapi, lebih banyak yang dirubah Misalnya disini audio, video, kreator, account, plus general Ini dirubah jadi kayak gini cuy Itu multiplayer-nya juga ya Nanti kita akan men-socest lebih detail lagi ya guys ya Dan selanjutnya disini ada disable default Ini adalah efek yang di-disable Ini seperti ini dan ini yang status efeknya Nanti kita akan coba lihat di in-game-nya, teman-teman Oke So, kita mulai dari ini lebih dahulu ya Mulai dari Mojang UI-nya Ya, karena yang ini itu cuma wallpaper doang Di start menu Di main menu-nya maksudnya cuy Dan pasti kalian juga udah tau ya ya Oke, kita langsung masuk di Mojang UI-nya Oke cuy, disini aku udah berada di dalam game-nya Dan udah berada di main menu-nya Dan ini seperti yang gue bilang tadi Ini cuma merubah wallpaper di belakang ini doang cuy Dan ya, kayak gitu doang Dan untuk yang tampilan UI Mojang-nya itu seperti ini tuh guys Yang paling bawah ini ada kayak gini ya Tuh, jadi icon piala Dan disini juga tuh guys Disini untuk tampilan dari skin-nya Bagian sini sudah dirubah Disini juga udah dirubah Bentar Disini juga udah dirubah tuh guys ya Udah dirubah semuanya menjadi lebih keren cuy Oke, kita lanjut di bagian settings Karena disini sudah Lanjut di bagian settings Di bagian settings disini ada icon yang dirubah Mulai dari accessibility, how to play, dan hingga ke bawah sini guys Itu account, creator, video audio, storage, dan language atau bahasa cuy Oh ya, untuk yang di bagian sini sekalian Karena udah ada disini Untuk yang status effect Ini bisa kalian ganti guys tuh Ini untuk effect dan teamer Atau yang teamer doang Atau yang effect name only Yang disarankan yang ini ya Karena ini dua-duanya bakalan muncul cuy Oke, kayak gitu doang ya Kalau yang ini Bisa disable semuanya Atau yang icon only Atau yang kayak gini cuy Oke, disini aku mau aktifin yang disable all semuanya Biar untuk yang Apa namanya Effect yang defaultnya gak bakalan muncul Nanti akan aku jelasin di video cuy Oke Untuk yang mojang UI Kita langsung lanjut di bagian Disini ada beberapa tuh guys ya Yang udah dirubah Yaitu di server Di friends Dan di world Ya, kayak gitu cuy Yang di bagian sini gak dirubah Karena ini beda ya Ini juga udah dirubah Kayak gini Dan kita langsung aja apply Oke cuy Disini aku udah berada di dalam in-game-nya Dan kita langsung aja liat Untuk UI-nya Nah, disini udah dirubah Juga guys Tuh, mulai dari Wood kayak gini Terus ini diganti jadi totem Dan di bagian sini udah diganti jadi endstone cuy Bayangkan ya Portal ya Ini diganti portal Ini grace block Dan kalau yang ini Ini apa ini Kayak tumpukan block gitu ya Ini ada kayak buku Ini buku ada pialanya Ini pack-pack Ya, kayak gitu cuy Untuk icon-nya sudah dirubah semuanya guys Tuh, semuanya keren lah ya Untuk yang moncong UI-nya itu Seperti itu Dan kita lanjut Untuk di bagian Ini ya guys ya Efeknya tadi cuy Oke Oh ya, untuk video kali ini Sepertinya gak bakalan lama Karena Icon yang akan aku suka itu Cuma sedikit guys Oke, kita coba Pakai night vision aja Terus ini Eh, jangan invisible lah ya Ini Terus speed Oke, kita coba di ini aja Boom 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 Dan kita coba Inspect Nah Tuh guys Kalau kalian melihat Efeknya Biasanya itu akan ada Muncul notif guys Atau menutupi ini ya Kayak layar kalian Tapi kalau menggunakan Eton ini Kalian bisa melihat Di kiri Di kiri Itu ada tulisan Speed, Jump, Push, dan Equation Itu gak bakal menghalangin kalian Dan kalian masih bisa Bergerak Jadi ini udah mirip Seperti Di java edition guys Oke, untuk yang Di bagian UI-nya Eh, bukan UI Apa sih ya Efek Ya Bisa dibilang efek Itu seperti itu Ya, kayak gini doang Kalau kalian mau Disable yang tadi Ini ya guys ya Kan ada beberapa pilihan Kalian tinggal pilih aja cuy Seperti kebutuhan kalian ya Yang disable ini Tadi kan aku disable semuanya Jadi untuk icon-nya Gak bakalan muncul Yang muncul cuma yang ini doang ya guys ya Dan ini juga Itu bisa diatur lagi Oke Untuk yang Status efek Terus yang ini udah Ini juga udah Ini juga udah Dan untuk yang Tekstur dan juga live sky Kalian bisa cek Di video ku Yang sebelumnya cuy Oke Di video kali ini Kayaknya cuma seperti itu aja Karena Ya Ini videonya Singkat banget ya guys Ya Karena Aku ngebuat video ini Gak ada banyak waktu Untuk ngebuat Video yang panjang gitu ya guys Atau untuk ngedit video Yang panjang gitu ya guys ya Jadi ya Videonya pendek aja gitu cuy Oke So buat kalian di download Langsung aja cek di deskripsi Gue udah sediain untuk link downloadnya Ini lumayan Ngebuat minecraft kalian Menjadi lebih keren cuy Biar gak Terlalu default banget gitu ya kan Oke Untuk video kali ini Sampai disini terlebih dahulu Dan ya See you next time See you next video Bye bye Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax